Dermaka yang dibangun militer Amerika Serikat untuk membawa bantuan ke Gaza telah selesai dihubungkan kembali. Sebelumnya jembatan penghubung sempat terputus akibat badai dan gelombang laut yang tinggi. Amerika Serikat berharap bantuan makanan dan pasokan kebutuhan lainnya dapat terdistribusikan secepat mungkin. Jalur laut menjadi salah satu jalur yang dipilih untuk menyalurkan banyak bantuan ke Gaza, usai Israel menerapkan blokade di sepanjang perbatasan Gaza. Namun cuaca buruk menjadi halangan terbesar bagi penyaluran bantuan melalui laut saat angin besar atau ombak tinggi menyerang wilayah tersebut. Sebelumnya sebuah sumber menyebut upaya negosiasi gencatan senjata telah menunjukkan sinyal positif. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata untuk mengakhiri perang Israel Hamas di jalur Gaza menyebut Hamas akan segera menanggapi usulan tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya ketiga negara tersebut berhasil memediasi terjadinya kesepakatan gencatan senjata November 2023 lalu. Kala itu gencatan senjata berhasil terlaksana dan ratusan sandera dikembalikan ke negara asalnya. Namun usai langkah tersebut, serangkaian upaya mediasi berikutnya belum juga berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton!